Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kita hari ini, rekan Donny DeKeyzer akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Donny, silakan. Ya, terima kasih, Poppy. Dan, Pemirsa, secara historis, angka pengangguran yang dirilis oleh BPS 2x1 tahun, yaitu setiap bulan Februari dan juga bulan Agustus, menunjukkan kecenderungan angka lebih tinggi per Agustus. Nah, per Februari lalu sendiri tercatat 6,88 juta orang menganggur. Namun, selain itu, BPS juga mencatat 8,34 juta orang setengah menganggur. Menganggur dan setengah menganggur. Ini menarik, Pemirsa. Kita lihat dulu nih, 3,7 juta menganggur akibat Corona. Nah, ini kalau soal pengangguran akibat pandemi, ada beberapa data yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, data dari BAPENAS ini sebanyak 3,7 juta. Sementara dari Kementerian Ketenagakerjaan atau KEMNAKER, ada 1,7 juta pekerja terdampak COVID-19. Terdampak di sini maksudnya apakah menganggur, atau setengah menganggur, atau kena dirumahkan, dapat surat cinta dari perusahaan, ditaruh di rumah dulu. Sementara proyeksi total dampak menurut versi pemerintah, di angka 2,92 juta sampai 5,23 juta orang. Nah, kalau dari APINDO sendiri, mencatatkan, ya, ini sempat ada di angka 15 juta pekerja, atau sebesar 30 persen pekerja sektor formal. Nah, dari KADIN sendiri, Kamar Dagang Industri, mencatat ada 10 juta pengangguran akibat pandemi. Memang angkanya sangat berbeda, pemirsa, tergantung sudut pandang dari masing-masing institusi yang melihatnya. Oke, sekarang kalau kita lihat bagaimana pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, mengambil langkah-langkah atau jurus untuk mengatasi, ya, pengangguran di tanah air kita akibat pandemi corona. Ada 3 langkah kemenaker, tekan pengangguran di masa pandemi, yaitu yang pertama, dengan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program BLK, tanggap COVID-19. BLK, Balai Latihan Kerja. Dan ini ada di mana-mana, pemirsa. Minimal setiap provinsi itu ada BLK, ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan juga kewirausahaan. Oke, ini menarik sekali. Kita ingat dulu di era sebelum Chris Monitor, ya, ini sangat membantu. Dan ternyata sektor UMKM sangat bisa bernafas lebih panjang dibanding yang lainnya. Lalu langkah yang ketiga adalah membuka layanan informasi, konsultasi dan pengaduan bagi pekerja atau buruh, keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga di perusahaan. Ya, ini memang penting, pemirsa, karena di samping upaya menekan pengangguran, membuka layanan informasi agar tidak terdapat angka COVID-19 yang semakin tinggi. Oke, sekarang kita simak bagaimana, ya, angka pengangguran di Indonesia per bulan Februari 2020. Kalau kita lihat ini data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik per 5 Mei 2020. Nah, jumlah pengangguran sendiri ada di angka 6,88 juta orang. Sementara yang tadi saya katakan ada setengah penganggur, pemirsa. Setengah penganggur, 8,34 juta orang. Kemudian, nah, kalau kita lihat perkembangan jumlah pengangguran ini dalam juta orang, pemirsa, mulai dari bulan Agustus tahun 2017 sampai ke bulan Februari tahun 2020 seperti yang tadi disampaikan juga bahwa ada yang menarik trennya setiap bulan Agustus itu terjadi lonjakan angka pengangguran. Kita lihat di bulan Agustus 2017 di 7,04 juta orang. Kemudian bulan Februari menurun, ya. Bulan Agustus 2018 naik lagi di angka 7 juta orang. Di Februari turun lagi, ini trennya kok mirip, ya. Setiap bulan Februari rata-rata di angka 6, ya. Sementara di bulan Agustus itu menyentuh angka 7 juta orang. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana dengan tingkat pengangguran terbuka, pemirsa? Data yang kami himpun dari BPS ini diawali dari bulan Agustus tahun 2017, yaitu sebanyak 5,50 persen, kemudian mengalami penurunan di bulan Februari 2018 5,13 persen, berfluktuasi, ya, di bulan Agustus 2018 5,34 persen, turun lagi di bulan Februari, naik lagi di bulan Agustus 5,8 persen, dan turun, sempat turun tajam di 4,99 persen bulan Februari 2020 lalu. Dan, menurut Bapernas, diprediksikan tahun 2021 akan mencapai 7,7 persen sampai 9,1 persen. Sementara kalau kita menyaksikan data terkait struktur pengangguran terbuka per bulan Februari 2020, pemirsa, ya ini, ya, kita lihat memang lebih banyak di tingkat SMK. Sementara di SD ke bawah, angkanya 2,64 persen, SMK paling tinggi 8,49 persen, sementara untuk diploma dan universitas, yaitu di 6,76 persen, dan 5,73 persen. Oke, itu dia data-data yang bisa juga memperkaya hasanah Anda. Untuk kita lanjutkan diskusi kita bersama sahabat saya, Poppy. Silahkan, Poppy. Baik, terima kasih, Doni. Kita lanjutkan diskusi kami bersama Pak Edi Praitno dan juga Pak Supraitno. Pak Edi, saya ingin menanyakan soal kenapa Indonesia termasuk tinggi angkanya dibandingkan negara ASEAN lain. Kita tidak menutup mata bahwa kalau berdasarkan data AELO ini juga negara lain juga terdampak, khususnya misalnya Amerika. Ini juga terdampak sangat besar begitu terdapat angka pengangguran. Tapi Indonesia punya usia yang produktif yang cukup banyak begitu. Apa yang menjadi permasalahan domestik kita saat ini? Sebenarnya kita harus membedakannya antara jumlah pengangguran dengan angka pengangguran. Kalau jumlah pengangguran itu yang sebut juta-juta itu bukan angka pengangguran. Keliru itu. Itu jumlah penganggur. Kalau angka pengangguran itu yang persen-persen tadi, 4,9. Itu kenapa? Karena in term of angka pengangguran kita tidak tinggi, Indonesia. Tapi kalau in term of jumlah penganggur, ya besar. Karena kan jumlah penduduk kita besar. Nah kemudian mengenai dampak pandemi, dampak krisis ya. Ini juga ada yang perlu yang satu poin yang saya ingin sampaikan. Waktu terjadi krisis tahun 98, itu juga sama seperti sekarang suasananya kan. Semua lembaga memperkirakan adakan-adakan lonjakan angka pengangguran. Tahun 97, waktu itu angka pengangguran kita 4,7 persen. Kemudian tahun 98 kan krisis. Semua menduga, memproyeksikan ada peningkatan angka pengangguran. Ada yang menduga 10 persen, ada yang 12 persen, 13 persen, dan sebagainya. Berapa kemudian angka pengangguran ketika BPS mengumumkan angkanya pada tahun 99? Karena angka 98 kan diumumkan 99. 5,2 persen. Memang terjadi kenaikan, tapi tidak dramatis. Poin saya apa? Krisis tidak berarti kemudian angka pengangguran itu melonjak. Belum tentu. Kita harus kaitkan angka pengangguran dengan angka kemiskinan. Orang Indonesia itu, di Indonesia itu tidak ada tunjangan penganggur. Sehingga kalau orang itu sudah habis uangnya, dia kerja. Kerja apa saja? Kerja di sektor informal dengan upah berapa saja. Nah, oleh karena itu, kita akan terjebak kalau kita nanti melihat hanya angka pengangguran. Karena sekali lagi, ketika terjadi krisis 98, angka pengangguran itu naik, tapi naiknya tipis. Bukan naik dramatis seperti yang diproyeksikan. Orang terkena PHK, mungkin dalam jangka pendek dia akan menjadi penganggur. Tapi nanti kalau uang pesangonya habis, tabungannya habis, sudah tidak ada yang bisa untuk dimakan, dia harus kerja. Kerja apa saja? Dan itu secara statistik masuk sebagai pekerja, bukan penganggur. Nah, jadi kita poinnya apa? Kita tidak hanya harus memperhatikan jumlah atau angka pengangguran, tetapi juga jumlah penduduk miskin. Itu sebagai sebuah kesatuan. Karena di masa krisis, itu bisa saja dampaknya dalam arti orang menjadi penganggur, tetapi bisa juga statusnya tetap bekerja, tetapi dia menjadi pekerja miskin. Itu yang kemudian menjadi perhatian pemerintah juga. Jadi pemerintah tidak hanya memperhatikan penganggur, tapi tidak orang miskin. Baik, Pak Edi mau saya potong sedikit tadi kalau kita hubungkan antara jumlah angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Indonesia yang memang sangat related. Poin saya di sini adalah bagaimana solusinya ke depan. Karena kan kondisinya kalau misalnya jumlah pengangguran kita banyak, usia produktif kita banyak, tentu saja penerimaan kita dari sisi pajak pun akan berkurang. Karena jumlah penganggurannya semakin banyak, tidak banyak orang yang bekerja. Apa yang akan dilakukan ke depannya, Pak Edi? Yang tadi saya koreksi diri. Jadi angka pengangguran tidak closely related dengan angka kemiskinan. Angka pengangguran kita jumlahnya cuma berapa? Tadi kan sudah disebut 6 jutaan, 7 jutaan. Angka kemiskinan atau jumlah orang miskin berapa? Jumlah orang miskin jauh di atas itu. Menunjukkan bahwa angka pengangguran itu tidak identik dengan angka kemiskinan. Kenapa? Karena banyak orang pekerja yang miskin. Nah kalau dari sisi pajak, meskipun dia pekerja, tapi kalau dia menjadi pekerja miskin, dan ini kebanyakan di sektor informal, ya nggak bisa dipajaki. Jadi tetap saja memang penerimaan negara akan terancam, itu pasti. Karena penerimaan negara itu kan hanya dari sektor formal. Dalam arti, hanya pekerja di sektor formal atau yang cukup besar, kalaupun informal juga dia skalanya menengah paling tidak lah gitu ya, bukan skala mikro banget gitu ya, yang membayar pajak gitu. Nah jadi kalau terhadap penerimaan negara, sudah jelas bahwa ini akan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Oke, baik. Pak Subrayitno, saya minta tanggapan Anda terhadap apa yang dikatakan oleh pemerintah sampai saat ini. Bagaimana kondisi sampai saat ini di lapangan? Karena kan PSBB juga sudah mulai dilakukan lagi, karena jumlah yang terinfeksi juga cukup banyak. Geliat ekonominya seperti apa di lapangan, Pak? Oke, kita melihat, saya kembalikan konstruksinya itu pada tiga hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, itu akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja dan pengangguran naik. Ditambah lagi dengan kemiskinan akan naik. Maka kemudian dengan skenario pemerintah ketika APBN 5,3, lalu kemudian turun sesuai COVID itu, skenario paling berat itu adalah minus 0,4, lalu yang skenario beratnya adalah masih positif 2,3 persen, itu akan diikuti dengan pengangguran plus 5,23 atau plus 2,92. Tapi kemiskinannya naik 1,89 sampai 4,86 persen. Sekedar tahu bahwa, karena saya juga di Dewan Jaminan Sosial Nasional, itu penduduk miskin yang dibayar dengan PBI itu sekitar 90 juta. Jadi kalau Pak Edi Priyono mengatakan bahwa angka pengangguran dengan angka kemiskinan memang berbeda. Lalu apa dampaknya? Yang sebenarnya yang sangat ditunggu oleh pemerintah dan pengusaha selaku mitra pemerintah, itu adalah merupakan job creation. Bagaimana regulasi membuat sedemikian rupa sehingga muncullah yang namanya job creation. Sekedar tahu bahwa tahun 2019 menuju 2020, memang investasi itu kelihatan secara angka naik menjadi sekitar 800 triliun. Tetapi sumber daya manusia yang bisa diserap justru turun. Yang dulu setiap 1 persen itu bisa menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, sekarang cuma 1 juta. Maka kemudian harus ada job creation-job creation yang oleh pemerintah dengan regulasi masuk omnibus law, itu adalah salah satu untuk membuat job creation. Sehingga regulasi itu selain kita juga harus new normal, itu tapi harus pro-poor, kemudian pro-bisnis, lalu kemudian juga bagaimana kita bisa menjadikan ini adalah kerja kita bersama-sama. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana di kondisi di daerah. Kalau sekarang di labor intensif, sekarang yang paling gampang, datanya adalah tingkat hunian kamar di Hotel Bintang 5, itu hanya 12,67 persen dari okupansi. Lalu kemudian kalau dari sektor perkembangan bisnis, penerbangan itu turun 81 persen, lalu kemudian transportasi darat 90 persen. Yang masih lebih bagus itu dalam sektor ini hanya dua. Yang pertama adalah mana stagnan, mana signifikan. Yang stagnan itu seperti rokok, tembako. Jadi Anda bayangin, bisnis masih jalan, tapi rokok dan tembako. Batu bara oke masih, farmasi oke, industri kulit, makanan pokok, iya. Tapi selainnya adalah tidak signifikan, kemudian dia masih dalam posisi square. Semua yang tiara. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Pak Spreyitno dan juga Pak Edi akan menjawabnya, usai jeda pemirsa, tetaplah bersama, Kak.